Intro Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan rapat kerja bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI terkait desain penataan daerah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Syafruddin Atasuge, anggota Komite 1 DPD RI Dapil Nusa Tenggara Timur mengatakan DPD mendorong pemerintah mengevaluasi kembali rancangan desain penataan daerah. Dalam pertemuan ini membahas RPP ya, PPD Serkada dan Penataan Daerah. Yang pertama, bagaimana harus ada evaluasi yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pemekaran sampai hari ini. Itu yang paling pertama. Kemudian dari situ baru kemudian bisa dilihat ke depannya yang sesuai dengan rancangan yang sekarang dibuat. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Komite 1 DPD RI juga mengadakan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan jajarannya terkait rencana kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Hana Hasan Afadel, anggota Komite 1 DPD RI Dapil Gorontalo mengatakan melalui pertemuan ini pemerintah sepakat memberikan kesempatan pada calon daerah otonomi baru menjadi daerah persiapan. Mereka intinya adalah memberikan kesempatan daerah persiapan yang 87 plus 1 itu dan 132 daerah yang usulan yang baru, baru masuk 2014 kalau nggak salah itu. Jadi intinya kami tidak mau daerah kami yang sudah kami perjuangkan sekian lama, ada yang 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun mengusulkan, ada juga yang sudah 5 tahun mereka begitu mengharapkan. DPD RI mendorong Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kembali rencana desain besar penataan daerah, terutama tentang pemekaran wilayah. Tim Liputan, Kabar Senator.